Pendekar Kidal Jilid 36. Puncak karang itu sudah di luar permukaan air, keadaan sekelilingnya terasa gelap gulita pula terbungkus kabut tebal. Puncak karang ini ternyata meruncing kecil ke atas, tempat untuk berpijak paling hanya beberapa kaki lebarnya, cepat sekali kungi sudah menemukan batu raksasa yang bundar itu. Batu ini mirip bola tepat bertengger di pucu karang, besarnya kira 2-3 kaki, mendekati batu bulat itu kungi langsung kerahkan kim kong es imhoat. Kedua tangan mi meluk batu bulat terus pelan mengangkatnya ke atas. Batu ini hakikatnya rata dan tiada tempat untuk berpegang, apalagi sudah sekian puluh tahun terendam dalam air, bagian luarnya terbungkus lumut yang amat licin, tapi dengan mengerahkan tenaga ke-10 jarinya kungi dapat memeluk batu bulat itu dengan kencang, sekuatnya dia angkat pula sehingga batu itu mulai bergeming. Ternyata batu ini memang benar bulat mirip bola, cuma separoh di antaranya sudah terendam dalam lumpur dan merekat dengan batu karang seperti berakar layaknya, waktu diangkat dari bawah seakan ada daya tarik yang amat kuat mempertahankannya. Tapi setelah batu bola itu terangkat naik setinggi satu kaki, daya tarik ke bawah itu ternyata sirna, malah batu bulat itu berputar dan pelan bergerak ke atas. Waktu kungi menunduk, ternyata tepat di bawah batu bulat tersambung sebatang besi bulat sebesar lengan, kini dia tidak perlu membuang tenaga lagi, besi penyanggah itu telah mengangkat batu bulat itu semakin tinggi. Maka muncullah sebuah lubang bundar di bawah batu bulat, lubang di bawahnya tampak gelap tak kelihatan dasarnya. Kungi segera melangkah masuk dan turun ke dalam lubang bundar itu, lapat dilihatnya ada undakan batu yang menjurus turun di apit dinding yang sempit. Lorong berundakan ini hanya cukup untuk jalan satu orang, maka seseorang yang berjalan turun tak mungkin mengamati keadaan sekelilingnya, terpaksa kedua kakinya. Saja yang menggermat maju. Kira lima puluhan undakan batu kemudian, mendadak lorong sempit ini belok miring, terasa oleh kungi bahwa lorong undakan ini dari lurus minurun menjadi berputar melingkar, malah lingkaran ini agaknya amat besar. Menurut perhitungannya, seolah dia berjalan melingkari sebuah kamar batu bulat yang besar sekali, paling tidak ada puluhan tombak luasnya. Tak lama kemudian, undakan batu pun berakhir waktu kungi angkat kepala, kiranya kini dirinya berdiri di serambi yang cukup lebar, serambi ini ternyata memang membundar. Rukaannya ternyata tidak salah, serambi yang membundar ini melingkari sebuah kamar batu yang berbentuk bulat. Kamar batu ini terdapat sebuah pintu besar warna merah darah. Sudah tentu pintu batu ini tertutup rapat. Beberapa langkah kungi beranjak maju, didapatinya kamar ini ada beberapa pintu, malah bentuk semuanya sama dan bercat merah pula. Karena kamar ini bulat, jarak pintu itu sama, lalu pada pintu manakah dirinya harus masuk? Maka dia teringat akan perkataan Yong King Tiong, He Leong Hwe Echong Kan hanya dikuasai ikan emas ini, sementara Huwe Chu menyimpan Le Leong Chu, kecuali Huwe Chu tiada orang lain yang tahu bagaimana Mi mukanya. Bahwasannya Yong King Tiong belum pernah datang kemari, sudah tentu sebelumnya juga tidak terpikir di bawah sini terdapat pintu sebanyak ini sehingga Mi bingungkan. Maju lebih lanjut, dilihatnya pintu bercat merah di sini juga tertutup rapat dan kukuh tak bergeming, tiada lubang kunci lagi. Tapi, memangnya ikan emas yang diterima dari Yong King Tiong ini untuk apa? Serta merta dia mengeluarkan ikan emas itu, dengan seksama dia perhatikan dan dibolak-balik sekian lamanya. Ikan emas ini terang bukan terbuat dari emas atau perak, bukan tembaga juga bukan dari besi, kalau ditaruh di telapak tangan, kepala dan ekornya bisa bergerak seperti ikan hidup sungguhan, tapi kecuali pembuatannya yang elok dan bagus, sungguh sukar. Diraba di mana letak keistimewaannya? Yang King Tiong bilang di perut ikan ada tersimpan kunci rahasia untuk Mi buka pintu di sini, lalu bagaimana harus mengeluarkannya? Dengan seksama dia bolak-balik ikan emas itu sekian lamanya, sungguh dia tidak habis mengerti kera bagaimana Mi buka perut ikan dan mengeluarkan kunci dari dalamnya. Kedua tangan coba pegang ekor ikan, tatkala dia perhatikan sisik ikan yang kemilau itu serta memikirkan di sisik manakah kiranya letak rahasianya untuk Mi buka perutnya? Tak terduga waktu tangan kanannya pegang kepala ikan, tanpa sengaja jarinya menyentuh metu ikan sebelah kanan, segera terdengar suara klik yang lirih, tertampak mulut ikan yang semula terkatup kini terpentang, dari mulutnya ini menjulur keluar sepotong bumbung kecil halus warna kuning emas. Penemuan yang tidak terpikir sebelumnya ini sudah tentu amat mengirangkan, dengan hati dia lolos bumbung halus itu, panjang bumbung kuning ini hanya setengah dim, enteng sekali, belum lagi dia sempat perhatikan lebih lanjut, Bumbung halus kecil itu tahu sudah merekah dengan sendirinya, di tengahnya tersimpan segulung kertas tipis. Hati kun gimi beber gulungan kertas tipis itu, lebarnya juga hanya setengah dim, begitu tipis dan halus sekali kertas ini, entah terbuat dari bahan apa, di atas kertas tipis ada gambar sebuah pet kua. Pada setiap segi dari pintu itu terdapat kata penjelasannya, tulisannya kecil pula, tapi tulisannya amat rapi jelas. Menurut penjelasan itu, pada delapan pintu itu tiga di antaranya merupakan jalan penyelamat, sementara lima yang lain bisa menyesatkan dan membahayakan, keluar masuk dari setiap pintu juga ada ketentuannya, sekali salah langkah fail akibatnya. Dengan seksama kun gimi menghitung dengan penuh perhatian, letak dari jalan penyelamat berada di barat laut dan timur laut, maka dia ingat letak dari kedua pintu ini, lalu dia gulung pula kertas itu serta dimasukkan ke dalam bumbung, dengan jarinya dia sentuh metu kiri ikan sehingga mulut ikan terpentang, dia masukkan. Pula bumbung kuning itu ke dalam mulut ikan, lekas jarinya menarik balik letak metu ikan, klik, mulut ikan kembali terkatu perapat. Setelah menyimpan ikan emas itu ke dalam saku, kungi beranjak menuju ke pintu sesuai petunjuk tadi. Delapan pintu dari kamar bundar ini bentuknya serupa tanpa tanda tertentu, orang jadi sukar mim bedakan mana jalan penyelamat dan mana yang menyesatkan. Apalagi berada di dasar bumi ini sukar mim bedakan arah. Tapi kungi mengambil patokan gambar di mana ujung undakan batu berada, ujung undakan batu terletak di selatan maka bila diurutkan dari selatan menuju ke timur diteruskan ke utara, maka akhirnya dia akan tiba pintu penyelamat yang terletak di barat laut. Dalam hati dia sudah perhitungkan pintu penyelamat adalah pintu ke enam dari selatan, kini dia sudah berada di depan pintu ke enam menurut perhitungannya, maka tanpa ragu lagi segera dia mendorongnya. Kedua daun pintu warna merah itu ternyata dengan mudah terbuka. Kungi langsung masuk berkat cahaya mutiara, dengan seksama dia amati keadaan kamar, itulah sebuah lorong panjang selebar satu tombak, kedua sisi dindingnya terbikin dari marmer hijau, demikian pula lantainya dileem bari marmer warna-warni yang indah sekali. Kecuali itu tiada sesuatu benda apapun yang menarik perhatiannya. Lorong ini kira sedalam lima tombak, di ujung lorong dia dan dinding batu pualam, dinding warna hijau ini terdapat sebuah pintu warna hijau pupus, belum lagi dia beranjak lebih lanjut daun pintu warna hijau itu pelan terbuka sendiri. Tanpa ayal kungi masuk ke situ, setelah dia berada di balik pintu, daun pintu itu pun menutup sendirinya. Sudah tentu kungi teidak peduli, karena setelah dirinya masuk dia sudah merancang rencana untuk keluar lewat jalan lain. Tapi setelah dia berada di belakang pintu seketika diami lenggong. Karena menurut rekaannya, kamar di belakang pintu hijau ini pasti adalah kamar batu di mana ilmu pedang peninggalan tiong yang cincin terukir di dinding. Tak nyana yang terpampang di hadapannya sekarang tak lebih hanyalah sebuah kamar batu bentuk bulat seluas dua tombaka, kecuali sekeliling tetap ada delapan pintu yang terpencar. Tepat di tengah kamar terdapat sebuah hiolo besar terbuat dari tembaga setinggi manusia, selain itu tiada benda lainnya lagi. Dia yang kungi mengerutu dalam hati, batinnya, tempat ini hakikatnya tidak sesuai dengan kamar batu yang diceritakan Yang King Tiong. Memangnya aku salah masuk dari pintu yang keliru karena merasa bimbang, serta merta langkahnya pun berhenti. Pada saat gamlongo itulah tiba dilihatnya hiolo tembaga yang tinggi itu pelan bergerak mi mutar. Sebetulnya kungi juga maklum bahwa kamar di sini adalah buah karya sin suicu, setiap pintu mi miliki alat rahasia yang berbeda, kalau tidak, setelah dirinya mi masuki pintu tadi pintu hijau batu pualam itu takkan mungkin bisa menutup sendirinya. Dari sini dapatlah disimpulkan, sejak dirinya mula ini masuki pintu dari barat laut tadi, alat rahasia di sini sudah mulai bergerak seluruhnya, maka berputarnya hiolo raksasa ini pun tak perlu dibuat heran. Setelah direnungkan dengan kepala dingin, akhirnya dia berkeputusan untuk berdiri tegak tak bergerak saja, akan dia saksikan perubahan yang terjadi selanjutnya. Setelah hiolo tembaga itu berputar satu lingkaran, tiba malah ambles turun ke bawah lantai, maka terunjuklah sebuah lubang bundar di lantai marmer. Tergerak pikiran kungi, pikirnya, mungkinkah kamar batu yang dimaksud berada di bawah lubang itu? Baru sekarang kakinya hendak bergerak, mendadak ia pun berpikir pula, tak mungkin, kalau aku turun, care bagaimana pula ku naik kemari, padahal kamar bulat ini terdapat delapan pintu yang mirip satu sama yang lain dan sukar dibedakan, bagaimana aku bisa? Mim berdakan pintu yang mana merupakan jalan hidup untuk keluar. Bila kesasar, akibatnya tentu fatal. Karena itu diam-iam-iam perhitungkan, kini dia berdiri ke arah sana, pintu di belakangnya adalah jalan hidup masuk ke kamar ini, untuk keluar harus lewat kamar kedua dari sebelah kiri. Maka dia mengeluarkan tiga batang duri runcing, satu dia taruh di lantai sebagai tanda tempatnya berpijak, lalu dia menuju lubang di tengah kamar itu. Setiba di pinggir lubang diami lengat ke bawah, lubang di bawah ini kosong melompong teada undakan batu segala, keadaannya pun gelap gulita. Ling kungi tidak berani bertidak gegabah, leliong cu dia keluarkan, di bawah penerangan cahaya mutiara baru dia bisa melihat bahwa di bawah adalah sebuah kamar batu yang besar dan luasnya mirip kamar atas di mana sekarang dia berada. Hiolo tembaga tadi pun tampak tegak di tengah kamar bawah, tinggi lubang kira ada dua tembak. Dengan hati kungi julurkan dulu kedua kakinya terus menerobos turun, sebelumnya dengan tepat sudah dia perhitungkan, begitu tubuhnya milah yang turun dan sebelum menyentuh Hiolo dengan tangkasya jumpalitan sekali sehingga badannya anjlok tepat di sebelah Hiolo. Setelah berdiri tegak dia angkat tinggi leliong cu sambil mengawasi keadaan kamar, ternyata bentuk kamar di bawah ini bulat telur, pada dinding di depan kanan kiri Mima NG terdapat gambar ukiran yang taja M, Tepat di bawah dinding di depannya terdapat sebuah meja sempit panjang yang terbuat dari batu hijau, di atas meja sempit ini tertaruh sebuah kotak kecil dari kayu cendana, agaknya dalam kotak cendana itulah daftar anggota tai yang kau disimpan, Di samping itu terdapat sebuah tatakan lilin dengan sisa lilin yang tinggal separuh. Hiolo tembaga terletak tak jauh di depan meja, kecuali semua ini tiada benda lainnya lagi, pada dinding pualam di depannya. Sebetulnya terdapat sebuah pintu, tapi kini sudah tersumbat oleh batu hijau. Sedikit menerawang, mengingat waktunya amat mendesak, maka kerja pertama yang harus segera dia lakukan adalah menghancurkan daftar anggota tai yang kau, Sisa waktunya untuk mim pelajari lebih mendalaem ilmu pedang yang terukir di dinding, berapa banyak berhasil dia pelajari bergantung dari waktu dan kecerdasannya. Setelah berkeputusan, segera dia mendekat meja sempit, dikeluarkan ketikan api serta menyulut lilin. Lalu kotak cendana dia angkat ke samping, gembo katembaga dia tabas putus dengan sengkak yaem serta mim buka tutupnya. Ternyata kotak cendana setinggi dua kaki ini terbagi dua susun, susun atas dibatasi kayu yang amat cetek sekali, di mana terdapat buku tulisan tangan, pada sampul buku tertera huruf yang berbunyi tai yang yang simhoat. Tergerak hati kunki, batinnya, mungkin ini buku catatan cuan puteri dari hasil ciptaannya. Ia coba mim balik lembaran pertama, tanpa kalembar pertama mimuat ilmu pelajaran tai yang sinkang, di susul lagi adalah tai yang kai, tai yang huhoat pratsok. Buku setebal sepuluh lembar ini ternyata penuh tulisan huruf bergaya indah, di pinggir tulisan terdapat pula gambar dan keterangannya. Inilah ilmu ciptaan cuan puteri, sudah tentu tak boleh dihancurkan, demikian batin kunki, dengan hati dan lempit buku tipis ini lalu disimpan ke dalam sakunya. Di lapisan bawah kotak terdapat tiga buku tebal yang penuh tertulian nama dan alamat tokoh silat dari berbagai aliran. Pada sampul buku pertama terdapat judul yang berbunyi daftar anggota tai yang kau, pahlawan pejuang kerajaan Beng pada zaman Tingbin. Secara iseng kun gimi balik beberapa halaman, dilihatnya nama tokoh kenamaan dari Siolin, Hoasan, Butong, Liokhapbun, Patkwabun dan lain aliran, ada pula orang Tianlikau, Toa Tzu Hwe, Kepang, Tongtingpang dan banyak pang atau Hwe lainnya, ada pula keluarga dari Margaban di Uisan, demikian pula orang dari keluarga Tong dari Sujuan serta keluarga besar persilatan lainnya yang kenamaan di Kangou. Di AM Kun Gi menghela nafas, bahwa untuk membangkitkan lagi kerajaan leluhurnya betapa berat dan susah payah Tuan Putri telah berkelana di Kangou, daftar nama tokoh persilatan yang kesohor serta gembong dari golongan hitam dan aliran putih ini sebagai bukti nyata bahwa dengan dukungan kaum patriot bangsa dari kaum persilatan, usaha Tuan Putri masih mengalami kegagalan, ini hanya boleh dikatakan takdir Mi Ma NG sudah Mi Ngendaki demikian. Apa yang dikatakan Yang King Tiong dalam hal ini Mi Ma NG tidak salah, bila ketiga buku daftar ini terjatuh ke tangan pihak kerajaan yang berkuasa sekarang, meski banyak tokoh yang namanya tercantum dalam daftar ini sudah almarhum, tapi anak cucu mereka akan tetap ditangkap dan dipancung kepalanya, kalau hal ini betul terjadi betapa luas rentetan penangkapan besaran ini, sungguh akan banyak sekali korban jiwa manusia yang tidak berdosa. Maka dia tidak banyak lihat lagi, ketiga buku dia tumpuk di atas meja, ia mengerahkan lewekang pada kedua tangannya pelan dia menekan tumpukan buku itu. Kira sepemasakan air kemudian baru dia menarik tangannya, sekenanya dia menepuk sekali, maka tumpukan tiga buku itu seketika berhamburan menjadi bubuk lembut tercecer di lantai. Dua tugas sudah dialaksanakan satu, kini tiba saatnya dia mulai miempelajari dan menyelami ajaran ilmu pedang peninggalan Tiong yang cincin di dinding. Maka dia melewati meja sempit mendekati dinding serta mie mandang dengan cermat. Dinding pualam seluas satu tumbak ini terukir seorang kakek berdandan sebagai tosu, amaem, duduk bersimpuh, Gayanya duduk bersimpuh ini tampak bayangan perubahan dari tiga gaya lanjutan, gaya yang satu dengan yang lain agak aneh dan berbeda. Perubahan gaya si amaem mirip seorang yang lagi melangkah di tengah awan, tempak hidup dan mengagumkan sekali. Di samping ukiran si amaem tua bersimpuh diberi keterangan sebagai petunjuk latihan terdiri dari empat baris tulisan. Sambil berdiri mie matung mie musatkan daya pikirnya, kungi terpesona sekian lamanya, tapi kemudian ia seperti berhasil menyelami sesuatu, terasa bahwa ilmu yang terukir di dinding ini adalah ilmu latihan pernapasan tingkat tinggi dari aliran tul, tau? Setelah yakin apal benar akan gambar ini baru kungi pindah ke dinding kiri. Dinding di sini berbentuk agak panjang, dari kanan ke kiri seluruhnya ada enam gambar ukiran, seorang yang sedang bermain pedang, ada yang sedang mie lempat, menyuzuk dan menabas, gayanya indah dan mengagumkan. Tiga ukiran di bagian terdepan adalah HWI Lyong Saem Kiaem, cuma tiada huruf keterangan di dinding, juga tiada nama gaya dan gerakannya, kini jelas bahwa nama Sin Lyong Jut Hun, Lyong Jan Nihya dan jurus lainnya adalah nama pemberian Lohocu, kakek luar, sendiri. Dari gambar pertama berturut dia pelajari sampai gambar ke enam, setiap gambar dia perhatikan dengan segenap daya pikirnya, setiap gerak jurus dan variasinya dia ikuti dengan cermat, di samping jari tangan bergerak seperti pedang menirukan gaya permainan gambar ukiran. Mim Mangkun Gi seorang yang cerdik, apalagi ilmu pedang terlatih selama sepuluhan tahun, maka taraf ilmu pedangnya boleh dikatakan cukup sempurna, terutama HWI Lyong Saem Kiaem warisan keluarganya sudah teramat apal sekali, gambar di dinding sambung bersambung dari satu ke lain gambar diawali pula dengan HWI Lyong Saem Kiaem, maka dengan mudah dan lancar dapatlah dia selami dengan baik. Habis Mim pelajari ke enam gambar ini, lalu dia pindah ke dinding sebelah kanan. Seperti dinding sebelah kiri, pada dinding sebelah kanan ini juga terukir enam gambar orang bermain pedang, tapi gambar di sini ada sedikit berbeda, yaitu gambar ke tujuh sampai ke sembilan masih merupakan kelanjutan dari permainan pedang yang harus dilancarkan melompat sambil menusuk dan mimbabat, tapi mulai gambar ke sepuluh sampai ke dua belas, hanyalah seseorang berdiri mimilu pedang dan bersimpuh seperti orang semadi, malah gaya ketiga gambar ini mirip satu dengan yang lain, sukar diraba dan dibedakan di mana letak keandahan dan kemujijatannya. Secara singkat kungi mengamati dulu ke enam gambar ini, lalu diulangi pula dari gambar ke tujuh, satu persatu dia pelajari dan selami dengan hati sa MPAI gambar ke sembilan. Karena pelajaran enam gambar terdepan sudah merasuk dalam benaknya, maka ketiga jurus ilmu pedang sambungan ini dengan sendirinya dapat dipahaminya dengan cepat dan mudah. Tapi mulai jurus ke sepuluh sampai ke dua belas dia benar harus mim meras otak, dia mati kian kemari, tetap kebingungan dan tak tahu ke mana junturungan ajaran gambar orang mim meluk pedang ini serta letak intisari dari gaya yang sederhana ini. Cukup lama kungi mim perhatikan ketiga gambar terakhir ini, tapi tetap tak berhasil menyelaminya, terpaksa dia tinggalkan dulu, sembilan jurus ilmu pedang di bagian depan kembali dia ulangi dan dilatih dengan lancar, dengan pedangnya dia mainkan sembilan jurus ilmu pedang itu. Sudah tentu tiga jurus di bagian depan yang diyakinkan sejak kecil dia mainkan dengan bagus sekali, tapi mulai jurus ke empat sampai ke sembilan, setiap jurusnya ditambah perubahan dan variasi yang membingungkan, untung dia sendiri memang sudah punya dasar yang kuat, kecuali latihan permulaan yang terasa masih kaku, setelah dia ulangi beberapa kali, meski belum dapat bergerak bebas dan wajar, tapi sembilan puluh persen gaya permainan ilmu pedang ini sudah dapat dikuasai dengan baik. Untuk melancarkan ke enam jurus ilmu pedang ini kira menghabiskan waktu setengah kentonan, setengah jam, mengingat waktu amat mendesak, apalagi untuk sekaligus mengapalkan seluruhnya jelas amat sulit. Terhadap ketiga gambar. Terakhir dia masih belum berhasil, terasa bahwa ketiga gambar ini pasti mengandang arti yang luas, setelah keluar dari sini takkan mungkin kembali lagi, maka kesempatan ini betapapun tak boleh disiakan. Maka dia simpan pedangnya dan kembali dia berdiri di depan dinding, mimusatkan dan menjernihkan pikiran, dengan lebih telit idea bedakan ketiga gambar ini. Tapi sudah berulang kali dengan keruk yang berbeda dia coba menyambung ke sembilan jurus ilmu pedang bagian depan dengan gaya memeluk pedang ini, betapapun dia tetap mengalami kegagalan, rasanya ketiga gaya memeluk pedang ini seperti pecilan tersendiri dari sembilan jurus di depannya. Tapi hal ini bagi Ling Kun Gi justru dirasakan adanya keandahan yang tersembunyi pada ketiga jurus terakhir ini, sayang pengetahuan sendiri teramat cetek sehingga sesingkat ini tak berhasil mimahaminya. Akhirnya Kun Gi ambil keputusan, pikirnya umpama tak berhasil kuselami, kenapa ketiga gaya bersimpuh ini tidak kucatat saja perubahan satu dengan yang lain, kelak bila ketemu Suhau, akan ku tanya dan mohon petunjuknya saja, maka dengan tekun dia berusaha mereka M ketiga gambar terakhir ini dalam benaknya. Tak terduga dalam penelitiannya terakhir ini baru disadarinya bahwa ukiran pada bagian gambar pertama ada goresan pada lempitan baju yang agak cetek, tapi gambar kedua goresannya lebih dalam dan lebar, malah pada gambar ketiga kedua mata orang tampak sedikit mimicing, seperti menatap tajam ke ujung pedang yang dipenuknya. Jadi ketiga gambar ini hanya ada sekian kecil perbedaannya, kalau tidak diperhatikan betul tentu Sukarmi embedakan satu dengan yang lainnya. Kini setelah dia rekam dengan baik ke dalam benaknya, maka tak perlu tinggal lama lagi di sini. Setelah mimbetulkan pakaiannya, dengan laku hormat dia berlutut dan menyembah ke arah meja sempit, dalam hati dia berdoa supaya Tiong yang cincin mim berkati kesuksesan pada dirinya yang menunaikan tugas berat ini, serta menyatakan bersyukur bahwa dia telah berhasil impela jari ilernu pedang peninggalannya. Lalu dia berdiri, meniup padam lilin, sekali tutul kaki, badannya seketika melejit keluar dari lubang bundar. Berada di kamar sebelah atas, dia mengambil kembali duri bengkok yang dia taruh tadi sebagai tanda, langsung dia melangkah ke arah pintu kedua di sebelah kiri. Kira teiga langkah sebelum dia sampai mendorong pintu, daun pintu tahu terbuka sendiri, didengarnya suara gemuruh di bawah lantai. Dia emkun gimi mbatin, sejak tadi aku sedang kehranan, kenapa hiolo tembaga itu belum juga muncul kembali ke tempat asalnya? Ternyata setelah aku keluar melalui pintu tertentu ini dan setelah pintu terbuka, itu berarti setelah orang yang berada di kamar sudah keluar baru suara gemuruh itu terdengar, suatu tanda bahwa hiolo besar itu sedang bergebrak naik ke tempat asalnya, Sinsu Ichu itu memang seorang ahli yang JMPO lan. Hati mi mbatin langkah tetap beranjak, tanpa menoleh langsung dia mi langkah keluar pintu, baru beberapa langkah, belang, pintu di belakangnya kembali menutup sendiri, kini dia kembali mi lewati lorong panjang yang dia pit dinding mammer, bentuk dan keadaan di sini mirip lorong waktu dia masuk tadi. Jalan yang ditempuhnya ini memang yang paling amen sesuai petunjuk tadi, maka dengan leluasa dan lancar dia terus berjalan ke depan tanpa mengalami rintangan apapun. Setiba di ujung lorong sempit dia dorong pintu terus keluar, kini dia berada di Serambi bundar dan menyusuri jalan datangnya semula kembali ke arah selatan, di ujung Serambi adalah batu undakan. Kedua tugas berat berhasil dia capai dengan baik, sudah tentu perasaannya lega, maka langkahnya terasa ringan dan cepat sekali dia sudah tiba di ujung undakan. Tampak pada tempat keluar ada sebatang besi tegak ke atas, bagian atas bergantungan 10 bola batu, sementara ujung yang di bawah terikat pada sebuah batu raksasa, jadi seperti setengah menyanggah batu bulat itu, sehingga sulit bagi orang di luar untuk memibukannya. Waktu masuk tadi kungi menghabiskan tenaga untuk menarik bola batu itu ke atas dan disanggah lebih lanjut oleh batang besi itu, kini untuk keluar, sudah tentu dia harus menyanggah pula bola batu itu. Maka dia kerahkan tenaga pada kedua lengannya, pelan mendorongnya ke atas. Tak terduga meski mendorongnya sampai macu mendelik bola batu itu tetap tak bergeming. Keruan ia heran dan bingung. Sejak masuk U Iliong Tong pengalamannya cukup banyak, dia tahu bila pintu rahasianya terpasang oleh alat rahasia pasti tak mungkin dibuka oleh tenaga manusia melulu. Bahwa bola batu tak kuasa diangkatnya, maka dia yakin pasti ada alat rahasianya untuk membuka. Maka dia perhatikan dinding di kanan kirinya. Tampak di atas dinding sebelah kanan bergantung sebuah roda besi sebesar mulut mangkuk, hatinya menjadi girang, pikirnya, mungkin disinilah letak rahasianya, segera ia pegang roda itu terus menariknya. Maka didengarnya suara gemerujuk air yang mengalir seperti dituang. Waktu aku masuk tadi, demikian batin kungi, air kolam sudah menurun sedalam lima tumbak saja, mungkin setelah bola batu ini kembali ke tempat asalnya, air pun mengalir balik setinggi keadaan semula, kini kalau aku hendak keluar dari sini sudah tentu air kolam harus diturunkan sehingga pucuk karang menongol di luar permukaan baru aku bisa membuka bola batu ini, kalau tidak air akan mengalir masuk ke dalam sini. Dengan sabar dia menunggu, sementara suata gemerujuk air masih terus terdengar, kira setanakan nasi kemudian, suara gemeruh mulai sirna, tiba batang besi penyangga bola berputar naik sendiri, maka terbukalah sebuah lubang bundar. Tanpa ayal kungi segera menerobos keluar dari lubang itu. OOO 0 Dewiks 0OO Luas Heo Leong Taem 24 tombak, dikelilingi tebing yang curam. Kentongan keempat sudah berselang dan menjelang kentongan kelima, waktu sebelum Fajar menyingsing adalah saat yang paling gelap. Kolam naga hitam dilingkupi kabut hitam yang tebal lagi, walau lima jari tangan sendiri pun tidak terlihat, apalagi berhadanan, bayangan pun tidak tampak. Di ujung sebelah selatan kolam terdapat sebuah jalan berliku warna hitam, jalan melingkar naik ini terus menembus ke arah selat lembah yang diapit dua gunung. Itulah satunya jalan keluar dari kolam naga hitam ini. Tatkala itu, tampak sesosok bayangan orang tengah lari berlompatan bagai terbang mi luncur ke arah lembah yang menuju ke Hek Leong Taem. Tiba terdengar kumandang hardikan seorang, siapa berbareng muncul dua bayangan orang di mulut lembah, dari kanan kiri kedua orang ini merintangi orang tadi. Suasana sedemikian pekat sehingga wajah oraak pun sukar terlihat meski dalam jarak yang dekat, yang kelihatan hanya dua bayangan hitam yang samar belaka. Jelas bahwa kedua orang ini mengenakan pakaian serbah hitam pula, sampai pun pedang di tangan mereka pun berwarna hitam. Tapi pendatang itu juga mengenakan seragam hitam, malah pakai kedok kepala segala, yang kelihatan juga hanya sosok hitam belaka. Baru saja kedua bayangan hitam itu menghardik dan belum lagi gemas suara mereka lenyap, bayangan hitam yang datang itu tahu sudah berada di depannya, tanpa bersuara kontan ia ayun tangan, tiba selarik sinar pedang menyambar keluar seiring gerakan tangannya, sekali berkelebat sinar pedangnya tiba berpencar mengincar tenggorokan kedua orang yang mengadang di depannya. Samberan pedang si baju hitam ini bukan saja cepat laksana kilat juga ganas sekali, sehingga lawan yang diserang menjadi kebuakan dan tak mampu menangkis atau berkelit. Tapi kedua lawan ini pun, Bukan kaum lemah, sigap sekali mereka menyingkir ke samping, berbareng pedang mereka serempak juga bergerak, bayangan dua batang pedang dari kiri kanan sekaligus menyambar si baju hitam. Si baju hitam menyeringai, pedang berputar, selarik sinar kembali mimbabat miring kedua lawannya, bukan saja gaya silatnya indah, serangan yang dilancarkan ini pun aneh, lihai dan banyak perubahannya, sungguh ilmu pedang yang tak mudah dilawan. Baru saja orang di sebelah kiri bergerak maju, belum sempat menarik pedangnya untuk menangkis, sinar pedang lawan tahu sudah menabas tiba, terdengar jeritan ngeri, pinggangnya terbabat putus, darah pun munkrat, tubuhnya mengelinding ke bawah jurang. Melihat kawannya binasa, sudah tentu orang di sebelah kanan serasa terbang sukmanya, saking kaget dia melompat mundur sambil putar pedang melindungi badan, sementara tangan kirinya sudah merogoh kantong mengeluarkan sebuah sempritan perak dan hendak dijejalkan ke mulut. Padahal gaya tebasan pedang si baju hitam baru saja mim binasakan seorang musuh, untuk ditarik balik dan menyerang lawan yang lain jelas tidak sempat lagi, terpaksa dia ayun sebelah tangannya, segulung tenaga raksasa seketika menerjang ke depan. Luekang si baju hitam ternyata hebat luar biasa, belum lagi orang di sebelah kanan itu sempat meniup pelubiknya, pukulan lawan sudah menerpa dadanya, seperti bola yang kenap pukulan telak, badan orang ini tiba mencelak jungkir balik saembil menghamburkan darah, badannya terguling dan akhirnya tak berkutik lagi. Khawatir musuh yang satu ini belum binasa dan sempat meniup pelubiknya, si baju hitam segera melejit maju, sekali pedang terayun, dada orang pun ditambah sekali tusukan pula. Pada saat itulah, mendada ia seperti merasakan sesuatu, dengan sigap segera ia mim balik sembari mim mentak, siapa? Dingin dan singkat hardikan suara ini, tapi nadanya yang nyaring jelas keluar dari mulut seorang perempuan. Memang tidak keliru. Perasaannya, tampak sesosok bayangan orang tengah melejit renang datangi dari celah ngarai yang curam di seberang sana. Sorot metusi baju hitam seterang lampu menembus cadar mengawasi pendatang itu. Aneh pendatang ini pun berpakaian serba hitam, ia pun mengenakan cadar hitam pula, di pundaknya menongol keluar ujung gagang pedang. Dalam sekejap orang itu sudah melayang tiba, teriaknya kejut girang, kau kah di suaranya juga seorang perempuan. Setajam pisau sorot metusi baju hitam yang datang lebih dulu, sikapnya tampak mi lengah kaget dan bingung, jawabnya dengan suara dingin, siapa kau? Bukankah kau adik Jihoa, tanya pendatang baru. Hanya sekian saja perubahan sikap si baju hitam yang datang duluan, suaranya kedengaran ketus dan kasar, bukan. Pendatang baru tiba menghelana pasrawan, ucapnya, ai, meski sudah 20 tahun kita tidak bertemu, tapi suaramu tetap ku kenal dengan baik. Memangnya kenapa kalau kau kenal suaraku jengek si baju hitam yang datang duluan? Dik, haru dan pilu suara pendatang baru, betapapun kita tumbuh dewasa bersama sejak kecil, hubungan kita bagai sawab darah kandung berlaka, setelah adik pergi, selama 20 tahun ini, sebagai kakakmu setiap saat senantiasa ku kenang dan merindukan di kau. Tutup mulut, bentak si baju hitam yang datang duluan. Siapakah adikmu itu? Agaknya pendatang baru itu sudah menyangka orang akan bertanya demikian, suaranya tetap sabar dan lembut, adik tidak mengakui aku sebagai kakak, ini tidak jadi soal, betapapun aku dibesarkan dan diasuh oleh ayah, aku dipandang sebagai puteri. Sendiri, betapa besar budi kebaikannya terhadapku tak bisa, tidak aku harus tetap memandangmu sebagai adik. Sudah selesai ocehanmu, jempek si baju hitam yang datang duluan. Ku dengar adik mendirikan pekkoapang, kini sudah menjadi tai siang pangcunya pula, ujar pendatang baru. Ternyata si baju hitam yang datang duluan adalah tai siang dari pekkoapang, tak heran me miliki luakang dan kepandayan setinggi itu, hanya sekali ayun pedangnya, sekaligus telah me bunuh dua ahli pedang yang bertugas jaga di Hak Liong Taem. Betul, jawab si baju hitam yang datang duluan atau tai siang sebagai tai siang dari pekkoapang, adik sudah mengerahkan segenap kekuatan pekkoapang meluruk kemari, seharusnya kau tumpas dan menuntut balas dulu pada pengkhianat bangsa yang sekarang mengangkangi He Liong Hwe, kenapa adik justru hanya main gerta dengan tiga barisan anak buahmu sementara kau sendiri secara diam lari kemari malah? Kenapa aku harus menuntut balas kepada keparat yang menjual bangsa dan He Liong Hwe? Han Janto kan tidak memunuh suamiku, kenapa aku harus menuntut balas bagi orang lain? bergetar tubuh pendatang baru, jelas hatinya tengah bergejolak dan sedang menekan perasaannya, sesaat kemudian baru dia berkata pula, memangnya adik sendiri bukan orang He Liong Hwe. Sejak lama aku bukan orang He Liong Hwe lagi, jawab si baju hitam yang datang duluan. Memangnya kau tega dan rela He Liong Hwe yang didirikan susah payah oleh beliau jatuh ke tangan musuh. Tanpa terusik sedikitpun perasaanmu, ayah sudah meninggal, setelah orangnya mati segala urusan impas, He Liong Hwe direbut orang dari tangan orang Siling, ini bukti bahwa dia tidak becus. Memang jerih payah ayah selama tiga puluhan tahun harus dibuat sayang, tapi setelah berada di tangannya justru beralih ke tangan bangsa lain, itu berarti dia orang yang paling berdosa dalam He Liong Hwe, ini pun membuktikan pandangan ayah sudah kabur, salah menilai orang yang tidak setimpal menerima warisannya, apapula sangkut pelautnya soal ini dengan diriku? Saking dongkol gemetar sekujur badan pendatang baru, tapi dia tetap bersabar, katanya sambil menghela nafas, sudah 20 tahun beliau meninggal, kau masih mimbencinya begini rupa. Kaulah yang kubenci, teriak si baju hitam yang duluan, suaranya sengit. Jangan kasalahkan aku dik, ujar pendatang baru, ayah sendiri yang ambil keputusan. Maka aku pun tidak peduli kepada beliau, seolah dia bukan ayah kandungku, desisi baju hitam yang datang duluan. Dik, betapapun ayah tetap payah, tiada orang di dunia ini yang tidak mengakui ayah kandungnya sendiri, jangan kau berbicara demikian. Kenapa tidak boleh ku katakan demikian? Justru karena usianya sudah terlalu lanjut, kalau dia tidak loyo memangnya Hek Liyong Hwe bisa direbut musuh secepat itu. Orang yang datang belakangan agaknya naik pita M, katanya keras, ku larang kau bilang begini. Berdasar apa kau larang aku bicara? Aku justru ingin belakang, dulu kalau yang dikawinkan dia adalah aku, tentu aku akan membantu dia mengurus Hek Liyong Hwe dengan baik, teratur dan beres. Mungkin se-MPAI hari ini Hek Liyong Hwe tetap Hek Liyong Hwe yang jaya dulu, takkan jatuh ke tangan bangsa lain, usianya saat ini sebetulnya baru 45, kenapa dia harus mati pada usia 25? Agaknya sengaja dia hendak menyuzuk perasaan si pendatang baru, maka tanpa menunggu reaksi orang dia sudah menembahkan. Lebih pedas, coba kau lihat, dengan kedua tanganku yang kosong ini, bukankah ku berhasil mindirikan Pek Hoa Pang? Kekuatan dan kebesaran Pek Hoa Pang tidak lebih asor dibandingkan Hek Liyong Hwe. Setiap patah katanya setajam ujung pisau menganca em ulu hati pendatang baru itu, tanpa terasa dua jalur air matu, tiba bercucuran dari balik kedoknya katanya mengangguk, ucapanmu memang benar dik. Memang salah ayah, aku sendiri juga terlalu tidak becus, seharusnya aku hanya pantas berjodohkan seorang kampungan, menjadi istri alim dan mendidik putra-putri belaka, memang aku tidak setimpa L berjodohkan dia, apalagi dia seorang pahlawan yang memikul tanggung jawab besar, memang akulah yang bikin celaka dia titik akhirnya dia menangia terguguk. Si baju hitam yang datang duluan menyeringai puas, katanya, sayang kau insap setelah terlambat, tanpa melirik lagi segera dia membalik badan terus berlari ke celah mulut lembah sana. Pendatang baru itu terketuk perasaannya dia lagi tenggelam dalam kepiluan sehingga air matu bercucuran, serta mendengar orang mi langkah pergi cepat diaminya ke air mata, dik, lekas berhenti. Si baju hitam yang duluan menjadi tidak sabar, teriaknya juga, aku tidak punya waktu mendengarkan obrolanmu. Untuk apa adik pergi ke Hek Liong Taem, tanya si pendatang baru. Kenapa aku harus beritahukan padamu? Kau kemari untuk mim pelajari ilmu pedang peninggalan Tiong yang cincin di dasar gua itu bukan? Memangnya aku tidak boleh turun ke sana? Dik, kau kan tahu, air kolam itu teramat beracun, kecuali Le Leong Chu, tiada obat penawar lain di dunia ini. Kau bawa Le Leong Chu itu? Aku tidak pernah memiliki Le Leong Chu. Lama si baju hitam yang datang duluan menatapnya lekat, tanyanya dingin, lalu untuk apa pula kau kemari? Aku sengaja kemari untuk mim bujuk dan mencegah kau menyerempet bahaya. Urusanku sendiri, tak perlu kau ikut campur, jengek si baju hitam yang datang duluan, mendadak diami langkah pergi lebih cepat, tahu dia sudah menyelingap keluar celah lembah, menyusuri jalan kecil berliku terus minuju ke bawah. Pendatang baru tak bersuara lagi, secara diam ia pun mengikut di belakang orang. Tiba si baju hitam yang duluan mim balik badan, tangannya memegang sebatang pedang kemilau, ujung pedangnya menuding dan sorot matanya mim mancar dingin, hardiknya, setapak lagi kau mengikuti aku, jangan menyesal kalau pedang di tanganku tak kenal kasihan. Terhenti langkah pendatang baru, katanya dengan rawan, mungkin adik berhasil, mim buat semaca emobat penawar getah beracun itu, tapi kolam ini sedalam 20 tumbak, kadar racunnya juga teramat besar, kecuali leleong cu, apapun tak bisa titik. Koma. Urusanku tak perlu kau tahu, bentak si baju hitam yang duluan. Kalau kau teidak mi nyingkir, jangan salahkan aku bertindak keji padamu. Tanpa hiraukan orang segera dia berkelebat ke depan, larinya bagai terbang meski berjalan di jalan gunung yang licin dan berlumut. Di antara lembah yang diapit gunung, kabut sudah mulai bergulung tiba, luncuran tubuhnya laksana meteor, dalam sekejap saja ia sudah lenyap di telan kabut. Pendatang baru menarik nafas, dia diam saja tidak mengikuti orang lagi, tapi mi imbalik ke arah timur terus menyusuri sebuah jalanan kecil yang berlumut tebal, jalan di sini tak pernah diinjak manusia. Kabut masih tebal di Hak Liong Tem, lima jari sendiri tak kelihatan, si baju hitam mi yang datang duluan itu mi mangtais yang pekko apang, sejak kecil dia dibesarkan di Hak Liong Hwe, maka jalan dan liku, di dasar perut gunung ini dia sudah apal di luar kepala. Walau kabut teramat tebal, tapi tak mi imbawa pengaruh apapun bagi gerakannya, langkahnya tidak menjadi kendur karenanya, badannya meluncur bagai terbang langsung menuju ke Kola M. Setiba di pinggir lain, langkahnya tampak lebih hati, sedikit pun tak berani lina, mengitari dinding sebelah timur, terus maju dan mulai injak pagar batu. Tujuannya jelas ke arah utara di mana kepala naga itu berada, tapi tak kalah kakinya mulai beranjak di pagar batu itu, jantungnya tiba berdepak keras. Ternyata didapati di tengah kabut di depat sana ada orang, jaraknya tinggal setombak saja. Sudah tentu ketika dia melihat orang di depannya, orang di depan yang memiliki kepandaian tidak rendah juga segera melihat kedatangannya. Betul juga di tengah kabut itu lantas berkumandang sebuah hardikan, siapa? Sudah tentu Thais yang tidak pandang sebelah mata para penjaga Heoliong Taem ini meski dia seorang ahli pedang, dengan tegasia menyahut, aku. Belum lenyap suara aku tiba bayangannya Mi legit maju, pedangnya menusuk cepat ke ulu hati lawan. Tapi kungfu orang itu ternyata juga amat tinggi, ketika dilihatnya sinar dingin berkelebar tiba, ia kaget juga, cepat ya Mi mentak, kau bukan orang kita. Pedang yang semula melintang di depan, dada segera didorongnya ke depan, gerakannya tidak kencang, tapi laras pedang seluruhnya dilandasi kekuatan Dala M, jelas ilmu pedangnya sudah mencapai taraf yang sempurna. Maka terdengarlah suara terang, serangan Thais yang laksana kilat itu kena dipatahkan oleh lawan. Bahwa serangan yang disiapkan lebih dulu dengan landasan kekuatan hebat dapat dipatahkan lawan, keruan terkesiap hati. Thais yang, jengeknya, sudah tentu aku ini bukan orang He Liong Hwe. Belum lagi pedangnya ditarik, tangan kirinya sudah melancarkan pukulan yang didasyat. Luekangnya amat tangguh maka pukulan yang dilontarkan lihai sekali, baru saja suara benturan kedua senjata bergema, pukulan telapak tangan pun melandai tiba. Serangan bagus, teriak orang itu dengan gusar. Tanpa ayah lia pun gerakan telapak tangan kiri, sekuatnya dia menepuk sekali memapak serangan lawan. Luekang yang diyakinkan orang ini agaknya tidak lebih asor daripada Thais yang, maka tepukan tangan yang dilancarkan dengan gusar ini sungguh kuat sekali. Plak, begitu kedua tenaga saling bentur, terdengarlah suara keras, hawa bagai bergolak di sekitar tubuh mereka sehingga menimbulkan angin kencang, pakaian kedua orang melambai. Thais yang betul kaget, pikirnya, kepandayan orang ini begini tinggi, waktuku amat terbatas, aku harus cepat mimberskan dia, mendadak di alancarkan pula serangan aneh dan ganas, di mana pedangnya terayun, memancarkan cahaya terang melingkar bagai samberan kilat sehingga kabut pun tersampuk buyar. Karena pancaran sinar ini, tertampaklah di depannya berdiri seorang laki berjubah hijau berperawakan tinggi kekar, air mukanya mengunjuk rasa kaget, pedang hitam di tangannya berputar cepat, mendadak ia berteriak gugup, harap berhenti. Betapa sengit dan cepat gerakan pedang kedua belah pihak, belum lagi teriaknya lenyap, terdengarlah suara terang-terang benturan yang keras. Dalam sekejap itu, senjata kedua orang saling beradu belasan kali, padahal mereka hanya bergebrak satu jurus belaka. Setelah sinar pedang sirna, Thais yang masih tetap berdiri di tempatnya, sementara laki jubah hijau menyurut mundur tiga langkah. Karena rasa mim bunuh sudah mim bakar, maka Thais yang mendesis pula, bagus, nah sambutlah sejurus lagi. Tahan sebentar, tahan sebentar teriak si jubah hijau. Berhenti dulu, coba dengarkan sepatah kataku. Terpaksa Thais yang berhenti, namun pedangnya tetap siaga, serunya, mau omong apa, lekas katakan. Losiu mohon tanya, bukankah jurus pedang yang hujin lancarkan barusan adalah Sin Leong Jut Hun? Seperti diketahui Sin Leong Jut Hun dari Hwe Iliong Saem Kiam harus dilancarkan dengan tubuh terapung di udara, tapi Thais yang sudah meyakinkan jurus ini selama dua puluhan tahun dan sudah kelewat sempurna, maka cukup dengan mengayun tangan saja tanpa mengapungkan badan, gerakannya malah dapat berubah sesuka hatinya, apalagi dilandasi kekuatan lemekangnya, sinar pedang yang tajam itu dapat diulur untuk melukai musuh, maka tanpa melejit ke udara ia tetap bisa melontarkan jurus serangan lihai ini. Kalau si jubah hijau tidak memiliki ilmu pedang tingkat tinggi mana dia mampu mematahkan serangan yang begitu hebat, pengetahuan dan pengalamannya yang luas menjadikan dia kenal betul jurus pedang yang dilancarkan lawan meski gerak dan gayanya berbeda. Sinar Mata, Thais yang berkilat hijau, katanya sambil menyeringai, kau dapat mengenali ilmu pedangku, menandakan kau cukup lihai. Belum habis bicara, tiba laki jubah hijau berjingkrak girang sembelari berkeplok, lalu menjura dengan gugup, katanya, kiranya Ling Hujan adanya, lo siu. Thais yang segera menukas, aku bukan Ling Hujan. Laki jubah hijau tertegun, katanya, barusan Hujan melancarkan Sin Leong Judbun, kalau engkau bukan Ling Hujan, habis siapa? Memangnya hanya Ji Gioka yang mampu melancarkan jurus pedang itu jengek Thais yang bergetar badan laki jubah hijau, sekejap dia melenggong mengawasi Thais yang mendadak dia menjura dan berkata, ah, kiranya engkau adalah Ji Koh Neo, maaf lo siu berlaku kurang adat. Ji Koh Neo alias Nona Kedua. Yaitu seperti telah diceritakan, Thais yang adalah puteri kandung loh We Chu Ti Tiong Hong, namanya Ti Ji Ho A. Sikap Thais yang tampak kikuh, katanya tegas, sekarang aku adalah Thais yang dari Pek Ho Apang. Cepat si jubah hijau mengiakan, ya, ya, Chai He menghadap Thais yang. Dari mana kau tahu akan diriku? Tanya Thais yang. Laki jubah hijau menjura pula, katanya, Chai He Yong King Tiong, cukup lama mi ngikuti loh We Chu, sudah tentu ku kenal baik Nona. Apa jabatanmu sekarang dalam He Klyong HW? Tanya Thais yang. Sungguh mi malukan, Chai He pernah mendapat budi pertolongan loh We Chu, atas kebijaksanaannya Chai He, diangkat sebagai Chong K'an He Klyong HW. Selama 20 tahun ini aku selalu berdoa dan mengharap akan datang suatu ketika dapat bebas merdeka, kini beruntung Ji Koh Neo telah kemari, Ling Kong Chu tadi pun telah kemari, syukurlah bahwa penantianku selama ini teidak sia. Ling Kong Chu juga kemari, kata ini mi imbuat Thais yang tertegun heran, tanyanya, apa katamu? Siapa itu Ling Kong Chu? Ternyata Ji Koh Neo belum tahu, Ling Kong Chu adalah putra Ling HW Chu, Tian Mi Mang Maha Adil, Ling Kong Chu dilahirkan setelah ayahnya meninggal. Tergerak hati Thais yang, batinnya, tak heran Ji Giok juga muncul di sini, kiranya ibu beranak itu pun telah kemari, lalu dia bertanya dengan menatap tajam, kau sudah melihat putranya Ling Tiang Hong, siapa namanya? Dia bernama Ling Kun Ki, sahut Yang King Tiong. Ling Kun Ki? Hal ini benar di luar dugaan, sorot matanya dibalik cadar tampak semakin dingin, dengusnya, kiranya dia, masa dia tidak mampus mendadak, dia mendelik pada Yang King Tiong, tanyanya gelisah, di mana sekarang dia? Yang King Tiong adalah jago kawakan Kang Hong, sudah tentu dia merasa ganjil akan ada pertanyaan Thais yang, naganya mengandung maksud kurang baik. Memang sejak kecil dulu ketika Lohu Cu masih hidup, Nona kedua yang kini menjadi Thais yang pet, Ko Apang ini sangat dimanjakan dan terlalu binal, sifatnya rada aksentrik, diam-diam menyesal barusan telah kelepapsan omong, lekas dia unjuk tawa, katanya, Ling Kong Cu tadi memang muncul di sini, sayang Cahihat tidak mampu menahannya, kini dia sudah pergi. Thais yang mendengus, kemana dia, masa kau teidak tahu Ling Kong Cu teidak mau menerangkan, tak enak Cahihat tanya. Padanya, sahut Yang King Tiong. Tatkala itu Fajar telah menyingsing, walau kabut pagi masih tebal, tapi cuaca sudah remang, dalam jarak tertentu sudah bisa terlihat jelas bayangan orang. Setajam pisau tatapan Thais yang, tanyanya, lalu untuk apa dia datang kemari? Bahwasannya Ling Kong Cu tidak kenal Chai He, mana mungkin dia mencariku? Soalnya tadi aku unmi lihat dia melancarkan HWI Leong Sam Kya M, maka ku tanya dia siapa, baru ku ketahui dia Putra Ling Hwe Cu. Meluruk ke He Kliong Taem, sudah tentu mengincar ilmu silat peninggalan Tiong yang cincin di gua itu. Hektometer, dengan susah payah aku mengerahkan pasukan besar, memangnya dia yang memungut hasilnya, sampai di sini mendadak suaranya berubah asran. Yang Cong Kuan berulang kali bilang ayahku almarhum berbudi padamu, dan kau masih tetap setia terhadap beliau, maka ingin ku minta kau bantu menyelesaikan sesuatu, tentu kau tidak keberatan bukan? Dia M. Yong King Tiong mengumpat, perempuan ini memang lihai, tapi aku sudah telanjur omong, tiada jalan lain kecuali menerima permintaannya saja, sembari menjura dia lantas menjawab, kalau ada tugas, silahkan Jikoh Nioh perintahkan saja, Chai He tidak akan menolak kau. Bagus, karma kau adalah hak Liyong Hwe Cong Kuan, segera perintahkan agar perkeras penjagaan dan suruh para penjaga mi larang siapapun datang kemari, barang siapa melanggar harus dibunuh dan habis perkara. Yang King Tiong mengunjuk sikap serba salah, katanya, terus terang Jikoh Nioh, Chai He memang punya 12 anak buah ahli pedang, tapi hak Liyong Hwe sekarang sudah dikendalikan oleh pihak penguasa, banyak orang baru masuk jadi anggota, tujuannya adalah untuk mengejar pangkat dan kedudukan belaka, mereka kebanyakan adalah cakar alap yang amat setia kepada kerajaan, siapapun takkan mau tunduk pada perintahku. Kalau mereka tidak mau ya sudahlah, untung jalan tembus ke dalam kolam ini hanya satu, maka tugas menjaga pintu masuk ini ku serahkan padamu. Jikoh Nioh, seru Yong King Tiong ragu, apa yang hendak kau lakukan? Jangan kau banyak bertanya. Masih ada pesan lain Jikoh Nioh tanya Yang King Tiong pula. Tai Sia yang mengenakan mantel kulit berbulu yang lebar dan panjang, pelan dia lepaskan tali sutra dari mantelnya di depan dada, kiranya Tai Sia yang mengenakan pakaian ketat, di balik mantel tergantung dua buah kantong kulit. Menuding pada kantong kulit ini dia berkata, coba kau tuang air obat di kantong kulit ini ke dalam kola M, lalu jagalah pintu di mulut lembah, siapapun dilarang kemari. Semakin curiga Yang King Bong dibuatnya, tanyanya, apa ini kedua kantong ini Jikoh Nioh? Obat penawar racun, sahut Tai Sia yang bimbang sekejap Yong King Tiong, kemudian bertanya, jadi Jikoh Nioh marau turun ke dasar kolam? Getah beracun ini hanya dapat ditawarkan oleh Leliong Chu. Sudahlah, jangan banyak bicara, lekas tuangkan seluruhnya. Terpaksa Yong King Tiong buka ikatan mulut kantong serta menuang kedua isi kantong ke dalam kola M. Waktu itu hari sudah terang tanah, kabut di permukaan Hek Liong Taem juga sudah semakin tipis, setelah air obat dalam kantong tertuang habis, lekas Tai Sia yang milongok ke bawah. Air obat kedua kantong kulit itu adalah obat penawar getah beracun yang dibikin lingkungi waktu masih berada di Pek Hoapang, tempoh hari. Waktu diadakan percobaan tempoh hari, setetes air obat ini cukup untuk menawarkan segayung getah beracun menjadi air jernih, maka kalau diperhitungkan, dua kantong air obat penawar ini tentu berkelebihan untuk menawarkan getah beracun sekolam ini. Seyogianya bila obat penawar dituangkan, air kolam seharusnya bergolak dan timbul perubahan, tapi air kolam yang hitam kental itu kini sedikit pun tidak timbul perubahan apa tanpa berkediptais yang awasi permukaan air kola M. Ternyata obat penawar yang dia bawa sudah hilang hasiatnya, sorot matanya dari balik cadar tampak mencoroh NG dingin setajam pisau, terdengar mulutnya menggerak MG mas, desisnya sambil mengertak gigi, binatang kecil menggagalkan usahaku. Melihat cuaca sudah terang-benderang, sementara dalam kolam tetap tidak tampak reaksi apa, keruan hati yang King Tae Yong gelisah setengah mati, gua di dasar kolam itu diciptakan oleh Sin S.W.I. Chu. Setelah diadakan perhitungan dan percobaan yang seksama, setiap langkah mengandung mara bahaya, kesalahan serambut saja bisa mendatangkan emaut bagi orang yang masuk ke Dala M. Padahal dia sendiri tak pernah masuk ke sana, entah bagaimana keadaan di dalam? Ling Kong Chu sudah satu jam lebih berada di Dala M, memangnya dia terjebak dan tertimpa malang? Dikala dia merasa khawatir dan wazini latais yang masih tetap mengawasi permukaan air kola M, sorot matanya tampak putus asa, tiba ia berteriak beringas, anak keparat, kau tidak akan ku lepaskan, mendadak dia membalik badan, jengeknya. Yang Cong Kean, kau tahu kejurusan mana Ling Kun Gi pergi hanya ada satu jalan keluar di Hak Liong Ta M, Ling Kong Chu titik. Belum selesai Yong King Tiong bicara, tepat di pusar kolam tiba. Terdengar suara gemuruh, air kolam yang semula tenang mendadaka berpusar semakin kencang pada delapan tempat. Air beracun yang mengalir dari kepala naga di dinding utara pun seketika berhenti mengalir. Cepat sekali air kolam yang berpusar itu menyusut rendah. Sorot matanya, tai siang yang tajam tengah menatap Yang King Tiong, ia mendengus sekali lalu berkata, sudah ada orang masuk ke dasar kolam. Katakan, bocah siling itu bukan? Tahu bahwa Kun Gi sudah berhasil menunaikan tugasnya, diam hati Yang King Tiong sangat senang, tapi barusan sudah merasakan lihainya ilmu pedang J.I. Koh Neo, dari nadanya kini agaknya dia teramat benci dan dendam terhadap Ling Kong Chu, maka hatinya pun menjadi gelisah dan khawatir pula bagi keselamatan Ling Kung Gi. Walau rasa senang lebih merasuk hati, tapi mimik mukanya sedikit pun tidak kentara, ia menyurut selangkah dan menjawab, Cai Hai betul tidak tahu. Masih bilang tidak tahu, jengek tai siang, sejak tadi kau berjaga di sini, pasti kau yang membantu dia turun ke bawah dan akan bantu dia naik ke atas pula? Urusan sudah telanjur sejauh ini, terpaksa Yong King Tiong berubah sikap, katanya dengan sungguh, J.K. Nio, engka seorang cerdik, bahwa Loh Wocu mendirikan Hek Liyong Hwe adalah untuk menyambut seruan Tuan Putri, tujuannya merebut kembali tanah air yang terjajah, waktu itu tidak sedikit kelompok patriot kita yang beruntun ditumpas oleh kerajaan, maka buku daftar anggota seluruh pahlawan bangsa dikanggau oleh Tuan Putri secara diam disimpan di markas pusat Hek Liyong Hwe kita, buku itu merupakan dokumen paling penting dan rahasia, maka Loh Wocu Mi Merlukan Mi bangun Hek Liyong Time ini, tak tersangka Hek Liyong Hwe telah dijual kepada musuh oleh sekomplotan manusia yang tamak harta dan gila pangkat, pihak kerajaan pun amat getol untuk merebut buku daftar itu, bila mana sampai terjatuh di tangan mereka, entah berlaksa jiwa akan terembet dan menjadi korban tanpa dosa, betapa pula banyak aliran persilatan di bulim akan ditumpasnya, bahwa selama 20 tahun ini Cai Hai terima hidup terhina, yang kutunggu adalah hari ini. Katakan, yang turun ke bawah bocah siling itu bukan Thais yang menegas. Betul, Mi Mang Lingkong Chu yang turun ke bawah, dia akan menghancurkan buku daftar itu, Cai Hai berjaga di sini untuk Mi bantu dari segala kemungkinan, kini dia sudah akan keluar. Jikoh Nio adalah hangkatan tua Lingkong Chu, kekuatan inti Pek Hoapang pun telah kau kerahkan kemari, kalian adalah sana kadang sendiri, seharusnya saling bantu berdampingan Mi merantas musuh, bantulah Lingkong Chu untuk menggempur He Liong Hwe, karena He Liong Hwe yang didirikan ayahmu kini terjatuh ke tangan musuh, Loh Wacu. Tutup mulut, Hardi Tai Siang, jangan kau minta ampun bagi bocah siling, He Liong Hwe terang akan ku gempur, tapi aku akan bunuh dulu bocah siling itu, mulut bicara sementara matanya menatap ke dasar kolam tanpa berkedip. Saat mana air kolam sudah menyurut rendah, tepat di tengah kolam muncul batu karang, tepat di pucu karang terdapat sebuah batu bulat raksasa, batu itu mulai bergerak mumbul ke atas, kejap lain seorang pemuda berjubah hijau tampak Mi nongol keluar dari lubang di bawah batu bulat itu. Hari sudah terang-benderang, kabut pun sudah Mi nipis, betapa tajam pandangan Tai Siang, sekilas pandang dia sudah mengenali pemuda yang menongol keluar itu memang betul lingkungi. Darah seketika merangsang kepala, sembari menggerak em pedang di tangan kanannya mendadak dia timpukan ke bawah, berbareng kedua kakinya menutul, orangnya pun meluncur ke bawah, daya luncurnya teramat cepat, dengan ringan ujung kakinya menginjak di atas batang pedang yang sedang terbang itu. Cahaya pedang bagai biang lala, dengan terbang naik pedang Tai Siang Mi lompat sejauh 12 tombak Mi luncur turun ke puncak karang di tengah kola M. Melihat orang menimpukan pedang, semula Yang King Tiong mengira orang menggunakannya sebagai senjata rahasia U untuk menyerang lingkungi, maka dia berteriak gugup, jangan jikoh niu. Titik demi Mi lihat orang terbang dengan naik pedang, hati Yang King Tiong semakin kaget dan mencelos. Betapapun tinggi ilmu silat seseorang takkan mungkin dapat Mi lompati sejauh 12 tombak dari permukaan kolam ini, tapi ilmu Itwi Tohkung, dengan sebatang gala menyeberang sungai, yang dipertunjukkan Tai Siang ini betul amat menakjubkan. Selama 20 tahun ini, Watak Ji Koh Nio ini agaknya makin nyentrik, bila dia betul berhasil terjun ke Pucu Karang, bukan mustahil akan perang tanding dengan Ling Kong Chu, dengan bekal kepandayan silatnya yang bertaraf tinggi itu mungkin Ling Kong Chu bukan tandingannya. Hampir dalam waktu yang sama, dari arah lain sana, Taumi lah yang terbang pula selarik sinar pedang, karena kabut telah menipis, maka samar dapat terlihat di atas luncuran sinar pedang itu berdiri juga sesosok bayangan orang yang berkedok serba hitam. Pakaian melamba Bi, meluncur dengan cepat dan sasarannya juga ke puncak Karang di dasar kolam. Kembali Yong King Tiong terkejut, batinnya, siapa pula itu? Kedua orang sama melancarkan Ginkang Hitui Tokang ajaran rahasia Siow Lim Pei yang tidak diturunkan kepada orang luar, jelas bahwa kedua orang ini pasti punya sangkut prau terat dengan Siow Lim Pei. Terima kasih telah menonton!